Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Jakarta-Jakarta Pemirsa sebanyak 10 pohon mahoni dan 400 tanaman hias Jumat pagi ditanam di Taman Maju bersama tulip Kelapa 2, Wetan Ceracas, Kota Jakarta Timur Tidak hanya penanaman pohon, di lokasi ini juga dilakukan pemenahan penerangan untuk mengantisipasi tindak kejahatan Camat Ceracas bersama petugas Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Kota Jakarta Timur Jumat pagi melakukan penanaman pohon di Taman Maju bersama tulip Ceracas, Kota Jakarta Timur Pohon yang ditanam diantaranya 10 pohon mahoni serta lebih dari 400 tanaman hias Selain penambahan penghijauan di area Taman Maju bersama Pemerintah Kota Jakarta Timur juga membenahi sejumlah penerangan di lokasi ini serta akan menempatkan petugas pengamanan guna mengantisipasi tindak kejahatan Pagi ini kita melaksanakan kegiatan Jumat Menanam Sebetulnya kegiatan ini dari Sudin Pertamanan, Hutan Kota, Jakarta Timur Tujuannya yaitu untuk menggalakkan penghijauan di daerah Jamatan Ceracas Ini mungkin yang ketiga ya untuk kita laksanakan Jumat Menanam Nah terkait dengan Taman Tulip ini memang kita sudah memberikan pengamanan yaitu berubah pagar dan penerangan yang setukupnya Sehingga akan menjadi tempat yang aman buat taman bermain bagi anak-anak di era kelapa-kelapa-kelapa ini khususnya di RW10 ini Pemerintah berharap warga dapat menjaga kebersihan serta bahu-membahu menjaga keamanan di lingkungan sekitar Taman Maju bersama tulip Kita beralih ke informasi lain pemirsa Satuan Polisi Pamong Peraja Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan membagikan ratusan bendera merah putih kepada para pengendara kendaraan bermotor di persimpangan lampu merah, permata hijau, dan pondok indah Kota Jakarta Selatan sebagai bentuk rasa cinta tanah air Dengan membentangkan spanduk dan himbauan kepada masyarakat pengguna jalan Satpol PP, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan membagikan ratusan bendera merah putih Ratusan bendera tersebut dibagikan kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4 di jalan di persimpangan lampu merah, permata hijau, dan pondok indah Kota Jakarta Selatan Jeko, salah satu pengendara, memaknai pembagian bendera ini sebagai bentuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air Kepala Satuan Pelaksana Polisi Pamung Praja Kecamatan Kebayoran Lama, Dian Citra mengatakan pembagian bendera ini merupakan bentuk sumbangsi kepada warga untuk menyemarakan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air Mengadakan pembagian bendera di PLTL yang kami punya di sini Ada pun tujuan kami berkegiatan adalah memberikan sumbangsi kepada warga agar warga itu turut serta menyemarakan dan merasakan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020 ini Kemudian juga berkenaan dengan regulasi, kami pun ada regulasi di pedalapan tahun 2007 itu ada di Pasar 55 Kepala Serta Masyarakat Jadi dijelaskan di situ bahwa setiap badan, orang, ataupun perusahaan, perusahaan itu wajib mengibarkan bendera merah putih sesudah tersebut Kalau untuk hari ini sekitar 300 bendera, tapi ini adalah rangkaian kegiatan yang sudah berjalan Jadi di Kuran pun sudah dilakukan, kemudian kami satu PP, Rural Transibur pada hari ini ya membagikannya di PLTL Betul, betul, Pasar 55 Pembagian bendera ini akan terus dilakukan kecamatan Kebayoran Lama Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap negeri Dari Jakarta, Tim Liputan, El Sinta TV Kita beralih ke informasi lain pemirsa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Ratusan Santri Pondok Pesantren Minhaju Roshidin bersama petugas PPSU dan petugas Pemadam Kebakaran melakukan aksi Jumat Bersih Petugas Pengawas Prasarana dan Sarana Umum, Kelurahan Lubang Buaya, dan Pemadam Kebakaran Kota Jakarta Bersama ratusan Santri Pondok Pesantren Minhaju Roshidin Jumat pagi bahu-membahu membersihkan lingkungan Aksi Jumat Bersih dilakukan di sepanjang jalan SPG-7 Tak hanya membersihkan sampah dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran Membersihkan jalan yang terkena lumpur akibat dampak galian kabel Oke baik, terima kasih Hari ini pada tanggal 4 bulan Agustus 2023 Kami dari Kelurahan Lubang Buaya Untuk bekerjasama hari ini dalam hal ini dengan jayasan Minhaju Roshidin Beresetika juga dari Damkar Melakukan kegiatan kerja bakti yang pada prinsipnya kita Untuk membersihkan lingkungan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia Kita dengan tema hari ini berbakti untuk negeri Dengan harapan bahwa di hari kemerdekaan kita Lingkungan kita bersih Lingkungan masyarakat rapi Karena kita disini termasuk bagian daripada Buka ya Kelurahan Lubang Buaya Disini ada Pondok Pesantren Pemerintah Kelurahan Lubang Buaya Puskesmas, sekolah dan juga lapangan luar raga Dari Pesantren kurang lebih 100 Pak Lurah Tadi juga terima kasih kepada Pak Lurah Lubang Buaya Awal sudah memimpin apel Memberikan edukasi kepada anak titik Pesantren Kemudian juga bisa dilaksanakan Dan bekerja bakti bersama Kelurahan Lubang Buaya Kemudian ada bantuan lagi dari Gamkar Cipayung Kami Pondok Pesantren Hari Jumat bersih Lingkungan Kemudian selanjutnya adalah Untuk negeri kita Indonesia yang kita cintai Selain dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Aksi ini juga sebagai salah satu Penanaman nilai kepedulian Terhadap lingkungan Bagi para santri Dari Jakarta Arista Darmawan Elsinta TV Bersausa jeda Jakarta Jakarta akan hadir kembali Dengan ragam informasi menarik lainnya Tetaplah bersama kami Terima kasih